Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sini Tari NPM 218-110-138 Dari Kodi, Itmu Psikologi Universitas Islam Bial Video ini saya buat untuk memenuhi Kecilnya Hidu maka punya Psikologi Sosial Mati yang saya ambil Yalah Akhubi Rosyab Apa itu Biasi Sosial? Dalam Psikologi Sosial Memgunakan istilah kognisi sosial atau social cognition Untuk menerangkan cara-cara di mana kita menggabungkasi Menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial Kognisi sosial dapat terjadi secara otomatis Contohnya Saat kita melihat seseorang dari suatu ras tertentu Misal, Afrika, Cina, India Kita seringkali secara otomatis langsung berasumsi bahwa orang tersebut memiliki ciri atau sepat tertentu Kemudian, ada definisi kognisi sosial Menurut Fiske 4.1994 Kognisi sosial menggambarkan bagaimana seseorang mengikir tentang orang lain Sebagai lawan dari seseorang berpikir tentang objek Di ujung lain, sosial kognisi ini adalah mengenai dampak dari situasi dan faktor-faktor sosial lainnya terhadap pikiran seseorang Ada pun empat proses penting dalam kognisi sosial Yang pertama, Attention Membuat informasi Yang kedua, Interpretation Memakai informasi Yang ketiga, Suggestment Menggunakan informasi untuk menciptakan pesan dan membuat keputusan Yang keempat, Memory Menyimpang peristiwa dan keputusan untuk digunakan di depan Lalu, ada kori dan tokoh Teori kognitif sosial atau social kognisi Adalah sebuah istilah baru dalam teori kepentingan sosial Istilah ini dikumpulkan oleh seorang tokoh yang bernama Albert Bandura Albert Bandura latir pada 1905 di Kandida Dia menerima dua doktor pada diskursus kebu sekolah kandis dari University of Ottawa Di mana pola pikirnya dipengaruhi oleh Buku Social Learning and Investing Karyang Miller and Duller 1941 Nama baru teori kognitif sosial digunakan pada tahun 1919 dan 1982 Ide utama dari pemikiran Bandura juga merupakan Pengembangan dari pemikiran pembelajaran Duller dan Duller Dalam pengembangan teori dari Bandura ini Ia menjelaskan cara seseorang mengontrol kejadian dalam kehidupan Melalui pikiran dan tindakan yang mengatur diri sendiri Bandura menjelaskan bahwa ciri khas lain dari teori kognitif sosial Adalah bahwa ia memainkan peran utama dalam pengaturan diri Perilaku orang tidak hanya menyesuaikan diri dengan perjanjian orang lain Sebagian besar berlaku mereka dimotivasi dan diatur oleh pekerja internal Dan tanggapan mereka terhadap perilaku mereka terkait dengan peribadi Kemudian ada komponen kognitif sosial Yang pertama ada skema Kedua ada heuristik dan pengkonsesan otomatis Yang ketiga sumber-sumber yang berpotensi Menimbulkan kesalahan dalam kognitif sosial Dan yang terakhir ada afeksi dan komponen Kita bahas satu satu dikubah dari tema Skema adalah struktur mental yang membentuk kita mengorganisasi informasi sosial Dan menuntun pemprosesannya Skema berkisah pada suatu subjek atau tema tertentu dalam orang kita Skema itu seperti skenario yang memiliki alur Skema di otak kita terbentuk berdasarkan pengalaman yang pernah dikatakan sendiri Atau diceritakan oleh orang lain Skema yang kita miliki akan mempengaruhi sikap kita pada sesuatu Jadi kita betul, skema akan sangat mempengaruhi pada beberapa aspek kondensi sosial Sehingga juga akan mempengaruhi perilaku sosial kita Skema sendiri juga terdapat tiga macam jenis Yang pertama ada person, roles, event Person itu gambaran mengenai atribut-atribut atau ciri-ciri dari individu lain atau di individu itu sendiri First, gambaran mengenai tugas dan peranan individu di sekeliling kita Contohnya sebuah dosen, dokter, ibu rupa tangga, dan lain-lain Dan yang terakhir, event Gambaran mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang dijalani atau dilihat individu sehari-hari Contohnya seperti perang, pembihan umum, dan sebagainya Ada pun pengaruh skema terhadap kondisi sosial yang menemukan efek kuat Yang pertama ada perhatian atau atensi berkaitan dengan informasi yang dipertahankan Yang kedua ada pengkodean, proses di mana informasi yang kita perhatikan dihubungan di dalam angkatan Yang ketiga, mengingat kembali proses di mana kita mengeluarkan informasi yang dihubungan dan menggunakannya untuk keperluan tertentu Misalnya menilai sifat seseorang, menilai kualitas makanan, dan sebagainya Skema sudah terbukti berpengaruh terhadap semua aspek besar sosial Perlu diperhatikan fakta bahwa meskipun skema didasarkan pada pengalaman lalu kita Dan seringkali membantu kita, skema juga memiliki kelemahan atau sedikit negatif Skema mempengaruhi apa yang kita perhatikan, apa yang masuk dalam perasaan kita, dan apa yang kita ingat Sehingga terjadi distorsi pada pemahaman kita terhadap biaya sosial Selanjutnya ada heuristik dan pemrosesan otomatis Kejenuhan informasi adalah keadaan pengelolaan informasi kita telah berada di luar kapasitas kemampuan yang sesungguhnya Sehingga menggunakan sistem kompetitif yang lebih besar daripada yang bisa diolah Heuristik ini ada dua macam Yang pertama ada heuristik keterwakilan dan yang kedua ada heuristik ketersediaan Heuristik keterwakilan yaitu menilai berdasarkan pemeripan Untuk membuat penilaian berdasarkan pada sejauh mana stimuli atau peristiwa tersebut Mempunyai kemiripan dengan stimuli atau kategori yang lain Contohnya saat kita mengenal kesongga sebagai kejadian teratur Ramah, rapi, kemampuan, mustafa di rumahnya, dan sebagainya sedikit pengaku Tapi kita tidak tahu pekerjaannya itu seperti apa Mungkin kita bisa langsung menilainya sebaliknya mempunyai pekerjaan sebagai perustakawan dengan kata lain Kita menilai berdasarkan semakin mirip seseorang dengan ciri-ciri khas orang-orang dari suatu pokok Semakin mungkin dia merupakan bagian dari pokok tersebut Yang kedua, heuristik ketersediaan Yaitu sebuah strategi untuk membuat keputusan berdasarkan seberapa membuat suatu informasi yang spesifik Dapat dimunculkan dalam kita Heuristik ini dapat mengarahkan kita untuk melebih-lebihkan kemungkinan munculnya peristiwa dramatis Namun jarang karena peristiwa itu sudah masuk ke pikiran kita Contohnya, banyak orang yang merasa takut tewas dalam kecelakaan pesawat ketimbang kecelakaan yang ada di darat Walaupun kemungkinan tewas dalam suatu kecelakaan nubu itu adalah 100 kali lebih tinggi Hal ini karena adanya faktual bahwa kecelakaan pesawat itu jauh lebih dramatis dan menyedot lebih banyak perhatian meninggal Dan itulah akibatnya kecelakaan pesawat lebih mudah terpikir sehingga berpengaruh lebih kuat dalam penilaian individu tersebut Heuristik ini berguna dengan berdasar lain yang sangat utih Yaitu pengaparan kewal atau keingin Meningkatnya terpersedia diperlukan sebagai hasil dari sering hadirnya rangkaan atau pesawat pesawat musuh Contohnya, selama tahun pertama ke sekolah kedokteran, banyak mahasiswa yang mengalami sindroma mahasiswa kedokteran Mereka melujuknya bahwa diri mereka atau orang lain memiliki berbagai penyakit serius Seperti sakit mentalan biasa yang mengarahkan mereka pada pertanyaan apakah mereka memiliki kecemasan otak Sedangkan sakit pengorongan dengan dapat mengarah pada kecemasan terhadap suatu infeksi fatal yang jarang ditemukan Selanjutnya, ada pemprosesan otomatis Hal ini yang terjadi ketika setelah berpengalaman melakukan suatu tugas atau mengolah suatu informasi tergantung Yang seakan tanpa perlu usaha yang besar Secara otomatis dan tidak disadari Contohnya, saat pertama kali belajar sepeda, kita pasti memerlukan perhatian kutus dalam mengendarainya Namun, seiring berkembang kealian bersepeda, kita dapat melakukan tugas-tugas lain Seperti berbicara sampai bersepeda Pembahasan selanjutnya ialah Sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam komunisasi sosial Kita sering sekali di jantungan yang dapat mengarahkan kita pada kesalahan yang serius Dalam usaha untuk memahami yang lain dan komunisasi sosial Hal itu disebabkan oleh yang pertama, bias-negat bias Yaitu kecenderungan memberikan perhatian lebih pada informasi yang negatif Dibandingkan dengan informasi positif, satu saja informasi negatif akan mempunyai pengaruh yang lebih kuat Contohnya, kita membatalkan informasi bahwa besok ada mesin yang akan memajar Adalah orang yang minta, masih muda, baik hati Namun, diduga terlibat skandal negatif Bias negatif menyebabkan maju terus terpaku pada hal yang negatif dan mengampaikan hal-hal yang positifnya Yang kedua, bias optimistik Yaitu suatu posisi untuk mengharapkan segala sesuatu dapat berakhir dengan baik Yang dikenal kebanyakan orang percaya bahwa mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar dari orang lain Untuk mengharapkan kesempatan negatif dan kemungkinan lebih kecil untuk mengalami kesempatan negatif Contohnya, pemerintah seringkali membutuhkan rencana yang terlalu optimis mengenai peningkatan kesayangan poe-producer Seperti jalan badara, jembatan yang akan digangun, dan hal itu yang menjadikan kesalahan perencanaan Yang ketiga, ada kerugian yang mungkin akan terjadi akibat terlalu banyak berpikir Terkadang terlalu banyak berpikir yang juga dapat menyerah kita dalam keadaan kesulitan, kognitif, dan serius Jadi, cobalan untuk berpikir sistematis dan nasional mengenai hal-hal penting adalah yang penting Namun, pemikiran yang hati-hati dan penerbangan dapat mengakibatkan kebingungan dan prestasi yang menyebabkan Dan bukannya keputusan dan kesempatan yang lebih baik kita terlihat Empat, pemikiran konten faktual Yaitu, memikirkan sesuatu yang berlaku dari keadaan sekarang, efek dari memikirkan apa yang akan terjadi Seandainya contoh, ketika selamat dari keadaan pesawat, seseorang justru memikirkan bahwa saya tidak langsung terjadi Pasti saya sudah mati Lalu, bagaimana nasib kekuatan saya? Kepeninggalan saya Hal itulah yang mengapa pemikiran konten faktual ini dapat secara kuat berpengaruh terhadap afeksi kita Kecerpungan kita untuk berpikir tidak hanya mengenai apa yang terjadi Tapi juga mengenai apa yang mungkin terjadi Seandainya dilakukan atau terjadi sesuatu yang berdampak kuas pada berbagai aspek dan penyakit sosial itu Lima, pemikiran magus Yaitu, berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak didasari alasan yang rasional Contohnya, kayak supaya bisa menurut ujian, seseorang berdoa banyak-banyak dan memakai banyak kincin Yang keenam, menekan pikiran Yaitu, usaha untuk menjaga pikiran-pikiran tertentu memasuki alam persadaran Proses ini melibatkan dua komponen, yaitu proses pemantauan yang otomatis Yang mencari tanda-tanda adanya pemikiran yang tidak diinginkan yang memaksa untuk muncul ke alam persadaran Ketika pikiran tersebut mendeteksi, maka proses kebunuh pun terjadi Yaitu, mencegah agar pikiran tersebut tak berada di luar persadaran tanpa mengganggu pikiran lain Contohnya, seseorang yang ingin ikut program ujian, menekan pikirannya akan makan makanan yang manis Pembahasan yang terakhir, ialah afeksi dan kognisi Ada pun pengaruh afek pada kognisi Yang pertama, afek berpengaruh pada pesan pertama Suasana hari saat ini dapat secara kuat mempengaruhi reaksi kita terhadap raksasa di berurusan Contohnya, jika kita sedang berhubung-hubungan dan berhubung-hubungan, pasti kita terhadap orang-orang itu akan lebih baik Bagi saat kita berhubungan dengannya, ketika kita sedang bersedih Yang kedua, afek berpengaruh pada ingatan Bergantung pada suasana hati, yaitu apa yang kita ingat saat berada dalam suasana hati tertentu Sebagian besar ditentukan oleh apa yang kita pelajari sebelumnya ketika kita berada dalam suasana hati tersebut Dan yang terakhir, afek juga berpengaruh pada komponen kognisi lain yaitu kreativitas Informasi yang emisional yaitu suatu proses di mana penilaian, emosi, atau perilaku kita dipengaruhi oleh penguasaan mental yang tidak dilatih dan tidak terhubung Baik Pak, segitu saja penjelasan dari saya, saya Asmi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!